Intro Hai guys, Rizky disini dan hari ini gue diundang sama Samsung ke acara launchingnya Samsung Galaxy S9 dan S9 Plus Jadi kira-kira gimana impresi pertama kita tentang kedua HP flagship itu Inilah Samsung Galaxy S9 dan S9 Plus First impression gue pas pertama kali megang S9 atau S9 Plus adalah Gue gak yakin apakah yang gue pegang ini S8 atau S9 Desainnya sekilas persis dengan bezel minim, desain waterproof, edge display, body glossy, dan feel yang overall familiar Bahkan sampai tombol personal assistant Bixby yang posisinya di bawah tombol volume pun dipertahankan Ukuran layar Galaxy S9 adalah 5,8 inch sedangkan S9 Plus 6,2 inch Perbedaan pertama dibanding S8 yang gue notice adalah fingerprint sensor yang posisinya jadi lebih normal yaitu di bawah kamera Meskipun sih sejak Galaxy S8 gue lebih cenderung lebih prefer face unlock karena tinggal melototin HP Ditanya pilihan warna lu bisa pilih antara lilac purple, midnight black, dan coral blue Walaupun luarnya sama, tentu jeroannya dapat upgrade ke chipset terbaru dari Samsung yaitu Exynos 9810 Ditemenin konfigurasi RAM 4GB untuk S9 dan 6GB untuk S9 Plus Ya kalau lu selama ini udah pake S8 untuk sekedar keperluan sehari-hari Lu kayaknya jangan expect buat dapet pengalaman yang bener-bener baru dari Galaxy S9 Kecuali kalau kita bicara soal kamera Khusus untuk S9 Plus, kita dapet konfigurasi dual kamera 1 wide dan 1 tele macam Galaxy Note 8 Namun yang bener-bener baru disini adalah kemampuan variable aperture macam kamera profesional Which is, bener-bener baru untuk sebuah smartphone Android Kerjanya sama seperti mata kita Di kondisi kurang cahaya atau ketika lu lagi pengen efek bokeh asli Dia bisa nutup rana sampai f1.5 Dan ketika lagi banyak cahaya, lu bisa ngecilin rana ke f2.4 untuk gambar yang lebih jernih dan tajam Tentu ini adalah kombinasi maut ketika dikombinasiin software dan sensor Samsung yang terkenal bagus Satu lagi improvement software yang dimungkinkan oleh chipset yang lebih kenceng ini adalah super slow motion sampai dengan 960 fps Hanya aja, baterai S9 gak diimprove lagi dari line up S8nya yang kemarin alias masih 3000 mAh Dan S9 Plus juga sama dengan S8 Plus yaitu cuma 3500 mAh Jadi mungkin battery life nya juga 11-12 karena pakai spek yang hampir sama dan kapasitas baterai yang persis sama juga Jadi sejauh ini dari pengalaman singkat kita nyobain, Galaxy S9 dan S9 Plus ini emang bisa memberikan pengalaman yang nyaris sempurna untuk smartphone Android sekarang Namun kayaknya ini sekedar update, bukan upgrade dari Galaxy S8 family Lain kata lebih worth it kalau misalkan lu sekarang punya Galaxy S8 terus mau upgrade ke S9 Plus Untuk lebih lengkapnya, semoga kita secepatnya bisa nyajiin full review yang lebih mateng buat kalian Kalau berkenan, jangan lupa like, share, dan subscribe And as always, have a nice day